1,2 juta dosis vaksin dari Sinovac Tiongkok telah tiba di tanah air, sejauh ini disimpan di PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Apa saja tahapan yang harus dilalui sampai vaksin ini bisa digunakan. Kita sudah tersambung dengan Ketua Timpakar Satgas COVID-19 sekaligus juru bicara untuk vaksin Sinovac dari aspek kajian ilmiah, Prof. Wiku Adi Sasmito. Selamat siang, Prof. Wiku. Prof. Wiku sudah bisa mendengar? Ya, selamat siang, Mbak. Prof, tadi kami putarkan pernyataan dari Bapak Presiden dikatakan perlu ada pertimbangan ilmiah, ada uji klinis yang harus dilalui untuk bisa memastikan kapan vaksin ini digunakan. Jadi pertanyaan masyarakat, kapan vaksin ini bisa mulai dilakukan, Prof? Ya, baik. Terima kasih. Jadi vaksin ini perlu menunggu tahap terakhir dari uji klinis supaya selesai dulu. Kemudian pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini akan dilaksanakan segera setelah vaksin COVID-19 tersebut mendapatkan emergency use of authorization dari badan POM. Dalam rangka menjamin keamanan, kualitas, dan efikasi dari vaksin tersebut. Baik. Prof, bisa dipastikan kapan timelinenya, kira-kira prediksinya kapan uji klinis ini akan selesai ataupun evaluasi dari BEPOM ini akan selesai? Evaluasinya sudah mendekati selesai, tetapi kapan waktunya nanti tunggu saja pengumuman dari pemerintah. Nanti akan segera kita umumkan apabila uji klinisnya sudah selesai dan kemudian nanti pada saat badan POM mengeluarkan emergency use of authorization-nya. Sebetulnya pemerintah memutuskan untuk menggunakan enam jenis vaksin yang berbeda, Prof. Wiku. Bagaimana efektivitas dari masing-masing vaksin ini sejauh ini, Prof. Wiku? Ya, jadi pemerintah masih menunggu juga hasil final dari seluruh uji yang ada dari berbagai vaksin tersebut. Jadi segera setelah semua informasinya lengkap, nanti juga akan kita sampaikan pada publik pasti. Karena kita menjamin transparansi tersebut dan setelah ada hasilnya akan kita sampaikan pada publik. Jadi bisa dipastikan bahwa vaksin pertama yang akan disuntikan adalah vaksin Sinovac yang 1,2 juta sudah tiba di tanah air ini? Kami bisa pastikan bahwa vaksin yang akan diberikan pada masyarakat sesuai dengan prioritasnya adalah vaksin yang telah lolos uji klinis dan mendapatkan izin dari badan POM berupa emergency use of authorization. Baik, Prof. Wiku kemudian ada 1,8 juta dosis dari Sinovac juga yang akan tiba di Januari juga? Ya, ya. Betul. Bagaimana sejauh ini kira-kira pendistribusian yang akan dilakukan, yang sudah direncanakan? Ya, jadi pendistribusiannya tentunya kita sedang mempersiapkan seluruh rencananya. Kita pastikan bahwa prioritas sesuai dengan kelompok yang perlu dilindungi pertama, yang punya risiko besar terpapar, itu akan kita upayakan yang pertama. Dan nanti distribusinya pasti akan mengikuti suatu proses yang betul-betul baik, terencana. Dan sekarang sedang dalam proses finalisasi perencanaan tersebut. Karena memang pada prinsipnya kita akan sedang menunggu hasil uji klinisnya. Baik. Kemudian setelah 1,8 juta dosis vaksin yang akan datang di Januari, kemudian pemerintah rencananya juga akan mendatangkan bahan baku, mungkin lebih dari 40 juta dosis. Sejauh ini seperti apa, Prof. Wiku? Perkembangannya? Ya. Pada saat sekarang kita belum bisa menyampaikan secara detail tentang rencana tersebut. Seperti yang sudah disampaikan, ya sebatas itu yang baru bisa kita sampaikan. Tapi nanti segera setelah ada update dari kedatangan vaksin atau bahan baku curahnya, akan kita sampaikan pada publik. Semua prosesnya bertahap, Mbak. Baik. Kemudian ini berjalan paralel dengan aspek kehalalan, fatwa dari MUI. Ini juga berjalan secara paralel? Prof. Wiku? Ya. Jadi proses review terhadap kehalalan juga sedang berproses, bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa seluruh prosesnya nanti dapat berjalan dengan lancar. Baik. Terakhir, Prof. Wiku, kami ingin memastikan kembali, jadi belum bisa diprediksi ya, kapan bulan berapa di 2021 ini vaksin ini betul-betul bisa disuntikan ke kelompok prioritas ini? Ya. Rencananya akan dilakukannya bulan Januari, tapi kembali lagi, kita seperti yang sudah disampaikan, kita ingin memastikan bahwa seluruh prosedurnya berjalan dengan baik. Mulai dari uji klinisnya, kemudian izin dari badan POM-nya, setelah itu semuanya dilakukan dengan baik, sesuai dengan rencana, maka itu baru akan dilakukan penyuntikannya. Dan itu perkiraannya memang sekitar bulan Januari. Baik. Kita akan tunggu nanti perkembangannya akan seperti apa. Terima kasih Prof. Wiku Adi Sasmito sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.